Hai ternyata di ngerambe ini semuanya Ustadz Masya Allah saya tadi dengerin pembukaan dari Pak camat tadi saya udah drop ini materi saya sudah dipakai semua sama beliau apalagi denger ternyata Pak lurah juga ternyata Ustadznya kecamatan Masya Allah ketambahan kehadiran Kiai Abdul Ghani tambah cemet saya malam hari ini ya abis sudah ente gitu sisa cuma satu ngerjain ibu-ibu urusan poligami angsal gaya Pak camat Pak kapolsek buat nampak-nampak ghe pandan ramil ghe angsal ghe baik Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh du mateng poro sepuh poro pini sepuh ingkang hadir dan menikau majlis ingkang kawulah mulia akan kawulah hormati dumateng poro alim poro ulama' ingkang rawuh dan menikau majlis ingkang kawulah mulia akan kawulah hormati dumateng poro umarok muspika pak jamat pak kapolsek pak dan ramil termasuk niki waw ngerawuh saking kapolres ingkang kawulah mulia akan kawulah hormati dumateng sedayani panitia yang menjadikan acara di malam hari ini alhamdulillah terselenggara dengan insyaallah sempurna sampai nanti penutupan Allahumma amin wabil khusus teman sekamar Bapak Haji Sadimin ini waktu di Mekah saya kerjain terus maka Bu Haji Sadimin itu ngawasi terus karena guyoni wayuh saya semangati Pak Haji Sadimin ayo Pak Haji bisa saya bilang bisa nopo Ustadz bisa nambah lagi Bu Haji yang tadi angsal Bu Haji ke mana Bu Haji Sadimin di sebelah mana sembunyi Masya Allah angsal ke oh angsal luar biasa saya minta doanya nanti Pak Camat bisa kalah ini dan kepada seluruh hadirin wal hadirat yang semoga kita bersama senantiasa dirahmati oleh Allah senantiasa diberkahi oleh Allah dan setiap langkah kita senantiasa mendapatkan bimbingan dari Allah subhanahu wa ta'ala sampai kelak kita wafat kita meninggal dunia dalam keadaan husnul khatima amin ya rabbal alamin puji dan syukur Alhamdulillah kita haturkan kepada Allah atas limpahan ni'mat yang Allah karuniakan kepada kita sebagaimana Allah ta'ala firmankan wa in ta'uddu ni'mat Allah la tuhsuha sekiranya kita berusaha ngelatih untuk menghitung setiap ni'mat yang Allah berikan maka gusti Allah telah memberikan jawaban kalian tidak mungkin mampu menghitungnya akan tetapi Alhamdulillah tugas kita bukan menghitung ni'mat baru ngomong ni'mat muncul kopi sama air putih ini belum disyukuri padahal disyukuri duren, salak, nanas kalau pengajian di tempat lain Pak minimal itu tidak, tidak, saya dikira ngodoh panitia nanti buatan, buatan saya mau yang lurus-lurus saja oke, matur suun maka tugas kita Alhamdulillah bukan menghitung ni'mat tapi mensyukuri ni'mat karena apabila Allah perintahkan menghitung maka Allah ta'ala firmankan tidak mungkin bisa menghitung maka dengan kita syukuri maka insyaAllah ni'mat itu oleh Allah bakal ditambah Allahumma amin panjenengan punya istri Pak Camat disyukuri istrinya Pak Camat insyaAllah oleh Allah ditambahi ngeen apa ngeen Pak Lurah ngeen ngoten Pak Lurah saya lihat Pak Lurah ini ustadznya kecamatan ngerambe ni dan ustadz itu kalau istrinya satu belum sah ngot kan gibayai ngeen panjenengan pintan masyaAllah maka setiap ni'mat yang kita syukuri Allah ta'ala yang berjanji dan Allah ta'ala firmankan Allah tidak akan pernah mengingkari janji Allah tidak akan mengingkari janjinya maka apabila kita syukuri istri pun yang disyukuri oleh Allah ditambah pasti tapi ingat boten mesti ditambah jumlah tapi ditambah kualitasi tambah sopan tambah khidmat kepada suami tambah nurut kepada suami apabila ni'mat istri itu oleh suami disyukuri Allahumma amin kemudian salawat beriring salam semoga tercurahkan kepada suri tauladan kita uswah hasanah kita bersama Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya beserta seluruh sahabatnya dan seluruh diantara umat dan pengikutnya yang setia menjalankan tuntunan dan ajarannya ila yaumil qiyamah pemirsa madani tv dimanapun anda berada pemirsa elkisi tv dimanapun anda berada kemudian pendengar rds 101.4 fm solo dimanapun anda berada alhamdulillah di malam hari ini kita dipertemukan Allah dalam keadaan yang luar biasa alhamdulillah cuaca mendukung keadaan mendukung dan yang tidak lupa kami sampaikan kehadiran dari teman-teman banser alhamdulillah dan ini salah satu yang patut dipertahankan oleh umat islam karena sekarang ini pak kami kasih contoh sedikit kami kasih contoh sedikit bukan untuk menggurui insya Allah ngawi sudah luar biasa tapi kami di kabupaten malang dan di kota malang itu dipelopori oleh almarhum Gus Wahid mungkin yang pernah datang ke malang insya Allah tahu beliau beliau itu ketua MUI bagian dakwah kabupaten malang itu disebut kiai arema karena kalau dawuh itu dawuhnya pakai boso malangan walian pakai bahasa kata-kata yang diwalik itu lukup pukul oskap bakso nah Gus Wahid itu Allah yarhamu semoga Allah merahmati beliau karena beliau meninggal dunia itu mempelopori pertemuan para da'i para ustad para kiai semalang raya dan beliau dawuh kita ini bermasalah eker-ekeran masjid siji masjid liane majelis taklim siji majelis taklim liane ormas siji ormas liane itu karena kita tidak saling kenal karena tidak saling kenal maka beliau dawuh kita ini perlu renang bareng perlu apa? renang bareng cepotan kelambine cepotan surbane cepotan kopiahe cepotan sarung jangan bahaya ini pokok nyebur bareng dalam satu kolam dulinan banyu bareng keceh bareng insyaallah cair dan alhamdulillah itu di kota dan kabupaten malang terwujud tentu karena Allah subhanahu wa ta'ala dan kemudian pahalanya untuk beliau kuswahid sehingga sampai hari ini pak kami para da'i di malang itu itu kalau ada acara apapun yuk huyub acaranya Muhammadiyah kami juga datang acaranya teman-teman NO kami juga bantu acaranya teman-teman jama'at tablik teman-teman pokok semua diantara umat islam kita saling menyokong satu dengan yang lain walaupun secara ibadah sedikit onok perbedaan nah maka ini ada contoh dari Imam Syafi'i Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala Muhammad bin Idris As-Syafi'i dan cerita ini panjenengan saget maos dan kitab manakib Imam Syafi'i itu punya murid punya murid punya murid punya murid namanya Yunus As-Sudfi panggilannya itu Abu Musa suatu hari ketika dia sedang berguru kepada Imam Syafi'i ada salah satu pendapat Imam Syafi'i yang muridnya ini tidak cocok tidak cocok dia dibilang la'uwafiquka fi hadhal amr wahai guruku urusan ini saya tidak sepakat ini keras ini muridnya ngotot dalilnya dikeluarkan ini lah model-model santri yang nyaran santri yang nyaran ini mesti kakean dalil di rosiforo ulama ngotot seperti kalau ikut karate atau ikut silat bela diri kalau masih sabuk putih itu ben ketemu dijak gelut padahal masih sabuk putih nah makanya ini murid keras sama Imam Syafi'i saya tidak cocok saya tidak setuju disampaikan pendapatnya Imam Syafi'i diam gaya ini yang sepuh ini tidak kakean omong diam berwibawa tenang boten gerasak gerusuk Imam Syafi'i diam sampai muridnya itu pergi tanpa pamit bus ngalih yang namanya Abu Musa tadi terus Imam Syafi'i menenangkan murid yang lain sudah biarkan dan itu menunjukkan keilmuan murid kami sudah mulai meningkat sehingga dia memiliki khazanah ilmu yang berbeda dan dia berani menyampaikan lihat sama gurunya boten malah dipaitu dipaitu ngertos boten malah dipaitu dibilang ini menunjukkan dia mulai menambah kekuatan ilmunya sudah pak apa yang terjadi ketika Imam Syafi'i pulang keesokan harinya Imam Syafi'i nunggu muridnya tadi di depan pintu rumahnya untuk sholat subuh berjamaah bareng nah ini lho pak debat guru tapi subuhannya di masjid sejak ini debat facebook tidak ada subuhan lalu so-soan debat balilmu mana wah ini tidak boleh haram subuhannya setengah pitu lain Imam Syafi'i ngerti muridku ini mesti subuhan dan masjid maka oleh Imam Syafi'i didatengin ke pintu rumahnya ketika muridnya keluar langsung tangannya dipegang jrek nopo dah wuhi Imam Syafi'i Yunus As-Sudfi Ya Aba Musa wahai muridku walaupun kita berbeda satu permasalahan tapi permasalahan yang lain kita ini sama mosok gara-gara satu kita yang berbeda terus kita musuhan bukankah kita lebih pantas bersaudara karena banyak masalah yang kita sama nah itulah keadaan umat Islam sekarang yang perlu nyonto Imam Syafi'i yang setunggal masjid kunut masjid liyani mboten kunut masjid setunggal wiritani banter masjid liyani mboten banter ini ku biasa lo yang mboten sholat kalau kata kok diurusi yang kunut kok diurusi yang mboten mboten sholat nah maka ada cerita lain panjenengan insyaallah tengawi tepang almarhum Syekh Ali Jaber tepang nah itu alhamdulillah dengan kita beliau juga sempat beberapa kali ketemu dan orangnya baik masyaallah luar biasa Syekh Ali Jaber itu sholat di suatu masjid yang rumahnya beliau dekat dengan masjid tadi dekat dengan masjid nah ini materi saya jadi berubah tadi niat saya materinya pentingnya sholat mboten 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 sudah anggap peniki pembukaan mukod dimah sudah maka menjelang bulan Ramadan nah seperti ini kan Ramadan dekat takmir di masjid itu eker-ekeran ini untuk pemirsa Madani TV mohon maaf ya ini campur bahasa Inggris karena tempatnya di ngawi maka bahasa Inggrisnya harus banyak ini biasa kalau sudah mulai bahasa jawanya banyak pemirsa Madani TV protes ustad kami tidak ngerti ustad kami tidak faham yang penting yang penting panitia mesjid takmir mesjid eker-ekeran yang satu kekeh terawek kudus walas pokok dalam kitab bulu 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 marom itu disebutkan dalam hadit ibunda Aisyah Bukhari muslim Rasulullah tidak pernah nambah di dalam dan di luar Ramadan dari 11 rokaat 1 takmir takmir yang lain ngotot oh tidak bisa dalam kitab imam malik muatok dikatakan terawek itu 40 rokaat 40 rokaat dalam kitab yang lain dikatakan sampai 60 rokaat dalam kitab yang lainnya tidak terbatas oleh saakai-akai sholat maka 2 takmir tadi ekera-ekera kemudian almarhum Sheikh Ali Jaber mengatakan begini menjaga persatuan sesama umat Islam itu hukumnya wajib muslim yang satu saudaraan dengan muslim yang lain bahkan dalam surat Al-Hujurat dikatakan orang beriman itu panjen dengan iman kulo iman masjid ngeriko iman masjid liane iman pesantren ingkang setunggal iman pesantren liane iman maka mereka itu difirmankan oleh Allah seduluran seduluran kita ini maka kata Sheikh Ali Jaber apa sudah mendingan masjid kita tidak mengadakan traweh wih gak usah traweh timbangannya traweh gak rai eker eker ekeran si situ jalo sebelas situ yang jalo terulih gak usah traweh pak mir tambah bingung ya pak mir kok rakaruan ini lho kok malam menging sholat traweh apa kata Sheikh Ali Jaber traweh itu hukumnya apa sunnah panjen sholat traweh tapi rugi sementara menjaga keutuhan persatuan umat islam hukumnya wajib buat apa mbelani sunnah tapi yang wajib ditinggalkan wih gak usah traweh akhirnya takmirnya sadar pak lawang urusan sunnah lalapo sampai eker nah itulah hadirin yang kemudian kami bawa oleh-oleh dari kota Malang jadi panjen ketika melihat jenggot saya seperti ini biasanya mawan mbak terus waduh jenggot di kandelera itu bojone gak keri nah panjen panjen gisami kalian gulung ini pripun bojo panjen bengong gisami gisami tapi biasanya jenggot ganteng itu menambah sekian level promosi nah sudah maka biasa melihat orang jenggot jangan banyak gampang diprovokasi nah saya bacakan hadith riwayat imam muslim riwayat imam muslim dimana imam muslim rahimahullahu ta'ala wa radiyallahu ta'ala anhu mengatakan begini ibu-ibu ibu tasik mirengaken nge mirengaken noppetan metani aipetonggo nah ibu-ibu ini rasan-rasan itu kayak ngombiobat sedino peng telu panjen ngan nikau peng pinten bu o dereng o berarti bakal o dereng nah sudah al-imam muslim meriwayatkan satu hadith yang sahih dawuhikan jeng nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ngerti ayisa syaitanu an ya'budahul musalluna fi jaziratil arab setan itu telah putus asa bah ya kalau ada salahnya diingatkan saya tidak jadi masalah biasa jendengi menung solek ngomong mesti salah-salah maka diingatkan itu buat manusia baper orang dihiling kok baper tidak usum bukan musim para setan setan dan ingat setan itu ada yang dari kalangan jend ada yang dari kalangan manusia berarti kadang-kadang setan adu-adu ini menung kadang-kadang jangan terprovokasi jangan terprovokasi selpri pun dilakoni maun tapi botan usah ngilok yang lainnya nah sudah maka setan itu menurut nabi muhammad putus asa untuk disembah oleh orang-orang yang mendirikan sholat jadi tiang-tiang ingkan sampun ngelampai sholat ini ku setan angkat tangan botan sakit ganggu mereka untuk menyembah siapa setan setan ngerti oh lewe sholat gak mungkin nyembah aku setan minta izin pensiun kepada Allah gak ada itu pak maka gak ada setan pensiun akhirnya setan ngerti ganggu mereka untuk nyembah setan gak mungkin terus apa tugasnya setan walakin akan tetapi sekarang yang digencarkan oleh setan fit tahirish bainahum mengadu domba sesama umat islam nah enten botan itu tugasnya setan berarti kalau ada manusia yang seneng adu-adu boloni setan kalau ada yang katot lakok gelem diadu-adu lakok gelem dijak musuhan dengan orang islam maka dia sedang dipengaruhi oleh setan panjen dengan ingat kisahnya nabi yusuf ketika nabi yusuf menceritakan mimpinya kepada siapa nabi yakub ayahnya kemudian nabi yusuf mengatakan begini nak mimpimu ojo diceritakan nenang dulur-dulurmu khawatir setan ganggu mereka akhirnya mereka memusuhi kamu nah lihat nabi yusuf dinasehati sama bapaknya yang jahat bukan saudaramu tapi mereka diganggu setan nah sama seperti kita ojo dimungsui menungsani manusianya jangan dimusui didekati didoakan di api bukan dia tapi dia sedang diganggu oleh ini datang ke medan juga itu awal pak kapolres sudah karena waktu 4 tahun yang lalu kira-kira kemudian pak gara-gara apa kemakan model cengkot oh ini fotonya oh itu cengkot Allahu akbar itu zaman belum dirapikan dulu saya kira serah itu zaman dulu nah tapi sekarang kami ceramah kemanapun apalagi di tempat-tempat yang jamaahnya majemuk ada yang condong-condong model-model aswajah NU ayo ahlan wasahlan ada yang condong-condong model aswajah juga tapi Muhammadiyah ayo yang penting yang kita sampaikan itu sesuatu yang bersifat umum yang kemudian semua umat islam sepakat bahwa ini memang ajaran agama islam gak usah yang aneh-aneh betul usah yang dukur-dukur oh sifat Allah gusti Allah di aras aras itu apa oh menyamakan Allah itu baru apa insyaallah kita wahabi juga tipu bunglon model-model orang yang suka munafik gaya nyeneng manfaat dan yang paling penting aplik aplik aplikatif itu memalani apa ini itu yang penting bukan mau tambah amalan otak winking merengakan rokoknya disumat tapi tirose habib jamal di surga merokok bule tapi masalahnya di surga gak ada api maka kalau mau nyumat disuruh mampir dulu itu dawai habib jamal jadi lekatin nyumat rokok wena wong surga rokok 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 larang tapi kemudian keliling suarga molekat kore udah ada sama lama malam itu alim tawaduk ahli ibadah murah senyum dan ahli uhuah ahli apa uhuah kita sampaikan bu ya masalah kita ini sekarang salah satunya adalah kami yang dianggap wahabi ini sampun ngerem sampun apa ngerem kata-kata bid'ah itu sudah hampir gak ada dari pengajian kami tapi sayangnya dari kelompok yang lain saya ngompori terus jadi yang satu mulai ngelembeh yang satunya malah ngegas nah maka harapan kami ayo bareng-bareng nah maka buya Yahya daw ya ustad insyaallah itu PR kita bersama maka dalam satu sisi kita menurunkan prinsip kita di sisi yang lain ayo podo-podo sehingga kita bisa frekuensinya itu sama coba ngerungok ini radio ini ngeses jadi orang ngomong baik pun gak kerungu provokasi provokatif radikalis nah kenapa frekuensinya tidak sama tapi kalau frekuensinya sama suami istri coba gak perlu jerit-jerit bisik-bisik siap mas kenapa frekuensinya sudah sama nah maka pengajian itu sekarang ayo bismillah gak usah provokatif kalau mau ngaji yang kenceng-kencengan ilmunya tinggi gak kacil mi ya bukan gontok-gontokan seperti fisban itu ajarannya nabi muhammad nomor dua kenapa kita meleh cuma empat ingat pak kemampuan kita satu dengan yang lain tidak sama kenapa pak sadimin oke ada yang kuat sholat tahajud tapi kuat poso sunnah ada yang kuat puasa sunnah tapi sakit mawas Al-Quran ada yang tidak bisa baca Al-Quran tapi benih benih itu apa dermawan itulah imam malik mengatakan Allah itu membagi kemampuan beramal seperti membagi rezeki setiap orang tidak sama maka imam malik panjenengan tahu imam malik gurunya imam syafi'i poso imam malik mau ternati sholat tahajud lawong sekelas imam malik terus muridnya tanya imam panjenengan iku ulama besar ilmu luar biasa kenapa kok tidak pernah kelihatan sholat tahajud jawabannya imam malik apa jawabannya imam malik imam malik mengatakan kelemahanku di dalam sholat tahajud aku kejar lewat menyebarkan ilmu nah maka imam malik ngerti kekuatanmu sholat tahajud ya sholat tahajud kalau anda kuat puasa sunnah ya puasa sunnah dikuati kalau panjenengan kuat baca Al-Quran ya moco Qur'annya diakai-akai karena kemampuan kita masing-masing berbeda maka boleh pilih amalan nomor tiga kenapa kita pilih amalan karena amal itu dengan adilnya gusti Allah yang dilihat bukan berat atau ringannya kalau beratnya Allah tidak adil karena tidak semua orang mampu melakukan amalan yang berat kalau amalannya harus sodakoh limang juta Allah tidak adil karena ada orang-orang yang sodakohnya cuma kuat lima ribu tapi karena keadilannya Allah yang dilihat apa istiqomah maka hadithnya mengatakan amal yang paling dicintai oleh Allah amalan yang ajak istiqomah continue dilakukan walaupun amalannya cuma kecil masih yang penting istiqomah maka istiqomahnya akan menjadikan amalan itu besar nah maka walaupun sedikit yang penting apa rutin nah sekarang itu kenapa kita pilih pilih amalan sekarang kita masuk biar tidak terlalu malam karena memang jujur baru kali ini saya pengajian baru mulai setengah 10 itu baru ini biasanya Ba'dal Maghrib sampai Isya maksimal Isya sampai setengah 9 maksimal jam 9 setelah itu tidur tapi ini luar biasa insyaallah sampai jam 1 malam juga kuat saya beripun jam 1 tirakatan bareng bareng ini nunggu 00.00 nanti niup trompet bareng bareng sudah begini amal amal tidak boleh dibolak balik nomor 1 dengerin ya sip ini amalan bu tidak boleh diletakkan nomor 2 tidak boleh nomor 3 tidak boleh tapi nanti amalan nomor 2 nomor 3 nomor 4 panjenengan walak walik sak kerso panjenengan buat nopo nopo khusus nomor 1 wajib diletakkan pada nomor yang pertama sip amal apa yang menyelamatkan kita dunia sampai akhirat 4 nomor 1 hafiz ala sholatik jagalah sholat fardu yang 5 waktu itu tok panjenengan ngertoh sholat sunnah kobliyah ba'diyah duha tahajud sholat sunnah tobat sholat sunnah tasbeh apa lagi sholat sunnah hajat panjenengan gadai hajat ya Allah sholat maka oleh Allah hajatnya dikabulkan wis gak usah bahas sholat sunnah yang namanya sunnah boleh diamalkan ditinggalkan pun tidak ber dosa yang kita maksudkan amal nomor 1 sholat fardu dan saya gak bisa bayangkan kalau ada orang ngaku islam kemudian gak sholat itu gak kebayang maka kami di kediri di kota kediri itu punya anak-anak muda itu binaan kami judul mereka itu brothers jannah itu anak-anak muda Pak Kapolsek Pak Dan Ramil bukan anak muda yang polos-polos tatuan kebet sawak full tatu sampai batik ini kalau kita kan baju ya itu kulit pun nonton batian jadi kalau gak pakai baju itu orang ngira masuk ke kantor kecamatan gak apa-apa dikira pakai baju batik lengkap sawak batian tapi batian ini tatu dan itu teman-teman yang kami bina di kediri ada yang mantan narkoba ada yang dulus macam-macam anak yang pernah nakal masih nakal atau mereka yang pengen mulai belajar ngaji maka salah satu yang kami ingatkan untuk teman-teman itu apa nakal nakal sakkarepmu yang penting ojok ninggal sholat yang penting sholat jangan di tinggal bapak-bapak di belakang jangan ninggal sholat karena selama sholat masih kita pegang pertolongannya Allah masih datang tapi kalau sudah tidak sholat angkat tangan angkat tangan apa angkat kaki ibu-ibu sholat sedoyong amin bapak-bapak sholat sedoyong amin sakrepot repotes beripun pak Nur ngacung pak Nur ini sholatnya sergap kelihatan wajahnya bersinar ini cahaya wudhu untuk sekali sholat wudhunya 10 kali sudah maka selama kita masih sholat pertolongannya Allah masih ada itulah kenapa disebutkan dalam hadith insya Allah semuanya sudah ngerti awaluma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamati sholatuh yang pertama kali dihitung dihisap kalian gusti Allah nanti di hari kiamat nomor satu apa sholat bu nomor setunggal apa bu sholat bukan suami bukan anak-anak bukan kekayaan bukan jabatan sholat dan dilanjutkan apa kalau sholatnya baik semuanya akan dihitung baik tapi hati-hati kalau sholatnya buruk semuanya apa buruk maka sekarang mbak non sewo maaf-maaf kalau kita wafat detik ini malekat maut datang orang-orang meninggal dunia alhamdulillah kenapa meninggal dalam keadaan pengausan meninggal dalam keadaan pengajian tapi kalau meninggal di luar sana terus kan kita penasaran aku kira-kira di kuburan seneng apa susah kira-kira di alam kubur dapat nikmat kubur atau azab kubur gampang cukup lihat sholat kita kalau sebelum wafat sholatnya baik maka insyaallah di kuburan pasti nikmat karena tidak ada cerita orang oleh Allah diistiqomahkan sholat untuk diadab tidak ada kalau panjenengan kalian gusti Allah disukani istiqomah sholat itu artinya Allah sayang marang panjenengan Allah sayang kepada anda maka di alam kubur disayang sama Allah dapat nikmat kubur nah maka nomor satu sholat tapi kalau sholatnya sudah tidak baik maka yawes hati-hati yang lainnya oleh Allah dianggap tidak baik itulah kenapa lihat surat yang turun kepada Nabi Muhammad setelah surat Al-Alaq itu Al-Muzammil dan Allah perintahkan Nabi Muhammad untuk sholat ya ayyuhal muzzammil wahai orang yang berselimut Nabi Muhammad bangunlah sholat di malam hari walaupun cuma sedikit kemudian tambahlah dengan membaca Al-Quran sekarang pertanyaan kenapa Allah perintahkan Nabi Muhammad untuk mendirikan sholat ayat berikutnya karena sebentar lagi engkau wahai Muhammad akan mendapatkan tugas berat maka Allah kepingin tugas berat ini sukses maka caranya biar yang berat itu menjadi mudah diawali dengan memperbaiki sholat maka saya mau tanya tugasnya kanjeng Nabi Muhammad sukses atau tidak sukses apa enggak kalau enggak sukses Pak Islam enggak sampai di Indonesia karena Nabi Muhammad sukses maka kita mendapatkan hidayah Islam dan itu diawali dengan memperbaiki sholat nah sudah maka nomor satu Pak amal yang insyaallah nyelamat nondonya nyelamat akhirat nomor satu apa Bu Bu yang di emperan rumahnya Pak Sadimin amal nomor setunggal apa Bu sholat sampun apa dereng waw sholat isya'i jamaah apa oh jujur bagus jujur tapi sampun alhamdulillah nomor satu dan ingat kalau nomor satu beres dua tiga empat apa dua tiga empat apa si samsu rokoknya Pak Kapolres Pak Kapolres enak Pak Kapolres nomor dua tiga empat gampang yang penting sholatnya beres karena kalau sholatnya baik yang lain oleh Allah dimudahkan sekarang ingat amalan pertama kalau kepingin selamat dunia sampai akhirat nomor satu jagalah sholat jagalah sholat itu nomor satu pokok bismillah se-repot-repot tetap kudu sholat sampai dalam madhab imam syafi'i saya ini Pak ngajinya ngaji fikir syafi'i Pak kayak toh ibre wak ngajinya fikir syafi'i dan terus panjang dengan tangkot kitab takrib syafi'i insya Allah sakit nah maka dalam kitab fikir syafi'i untuk keutamaan jamaah sholat itu boleh ditunda dalam fikir imam syafi'i maka kalau lihat musola-musola di kampung yang jamaahnya itu tani adhan asar jam pinten padahal wancini melebet manjing asar jam pinten jam tiga kenapa adhannya jam pat ini bukan gak punya dalil Pak itu fikir syafi'i karena untuk supaya jamaah bisa ditegakkan jamaah pun wangsul sedoyo saking sabin pak imam sudah pulang dari sawah muadhinnya pulang dari sawah jamaahnya pulang dari sawah baru adhan asar untuk keutamaan sholat berjamaah nah maka nomor satu wis se-repot-repot sholat walaupun harus sholatnya terlambat yang penting sholat dilatih pelan-pelan kalau sholatnya baik insya Allah semuanya baik nomor dua wis kita singkat amal kedua tapi ingat dua tiga empat panjenengan boleh bolak-balik boton nopo-nopo wis nomor telu disik gak popo nomor papat disik gak boton nopo-nopo bebas yang penting sholat nomor satu pemirsa madani tv dimanapun anda berada dan pendengar rds 101.4 fm solo dimanapun anda berada kita lanjutkan amalan kedua yang insya Allah amalan ini wenteng gambil apa itu iqra'il quran walau ayah bacalah al quran walaupun cuma satu ayat walaupun cuma berapa kalau tangklat rumin saayat nikwa bot nopo-enteng ya sini kalau saayat ya sini saayat minjing genti mali alif lam mim saayat tapi yuk masuk ngundu terus ya kapan maju kadang-kadang nun of sod gak maju maju lutirasi ustad yang penting baca al quran walaupun cuma satu tapi kan perlu kemajuan maus yasin insya Allah ben malam jumat pun napal digenti sesekali selain malam jumat baca surat yang lain dikaji al-baqoro tetap malam jumatnya yasin yasin maus malam jumat nanti malam-malam yang lain yuk bismillah ngaji yuk musolah diisi pengajian baca apa ayo bismillah maus tafsir jus amma maso kul huwollahu ahad gak ngerti tafsir wong padahal kul huwollahu ahad paling laris dibaca waktu sholat terawih saya pak kelas 5 SD sudah bikin lembaga survei pak camat kalah kelas 5 SD bikin lembaga survei survei apa kalau ramadhan survei saya kirim teman-teman saya sholat terawih mencar nanti yang mulia paling cepat besok kita terawih kesana bareng-bareng ini survei ini loh survei atau bukan survei ini saya kirim teman saya anda mesin sana nanti janjian mau mainan mercon bumbung mercon yang kita buat dari bambu disini karbit disini namanya long 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 turbo bumbung ah iya mercon bumbung itu sudah kita janjian eh ternyata betul pak salah satu teman saya pulangnya paling cepat di musola pinggir kali imami cowopet ngelondok bacaan ini kak adik kultum ini cocok paling enak masjid itu tidak pakai kultum kuliah 7 ceramai petang polo menit ya Allah ini selak mulai durung sahur manenan siapin macam-macam akhirnya itu kelas 4 5 SD saya bikin tim survey dan sukses itu akhirnya tiap malam kita sholat kesana terus setelah pulang sholat ganggui masjid ya Allah oh zaman SD itu mercon bumbung itu diarahkan ke masjid sholatnya telat-telat boom nanti dicari sama kiainya di jeweri masya Allah kelas 5 SD jadi nakalnya saya ini sudah hatam waktu kecil itu kenapa saya dulu sama umi saya dipondokkan gara-gara nuwakal kakak saya nomor 1 nomor 2 nomor 3 pintar ngaji diajari sama umi saya itu pintar ngaji saya diajari ngaji mencolot pager ikut apa ngasak berambang insya Allah umi saya khawatir akhirnya dipondok masya Allah jadi kalau urusan nakal-nakal itu panjang belajar sama saya khatam itu mulai alif sampai ya itu selesai nah sudah baca Al-Quran walaupun cuma satu ayat sekarang begini Pak Imam Nawawi punya kitab judulnya At-tibyan dan ini dipelajari di pondok pondok NU dipelajari At-tibyan itu untuk pondok yang tahfid Quran pondok apalan itu kitab harus khatam kenapa isinya adab adab orang yang menghafal Al-Quran apa adabnya ngomongnya tidak boleh sembarangan bahkan menurut Imam Nawawi orang yang hafal Quran tidak boleh makan di pinggir jalan tidak boleh itu menjatuhkan martabat Al-Quran yang dihafalkan walaupun tidak saklek teman-teman tapi itu adab kalau dipelajari bagus disana disebutkan walaupun tidak tekstual tidak secara teks tapi secara makna dibilang apa orang yang tidak membaca Al-Quran hati-hati bu tetap maus Quran karena orang yang tidak membaca Al-Quran disepakati oleh ulama abtar abtar itu apa terputus dari pertolongannya Allah nah maka kalau kita mikir kok urib kuiki ewe terang tidak lancar ngurus ini susah buka tukun tidak sukses ngomong anak kok nampaknya anak tidak tambah api tambah nakal jangan-jangan kita tidak ditolong sama Allah kalau tidak ditolong sama Allah cek kenapa Allah tidak menolong saya boleh jadi karena saya tidak pernah membaca Al-Quran ustad lah lah beripun ustad sudah aman aman tenang ada yang belum bisa baca Quran biasa karena kita bukan orang Arab kalau orang Arab mulai cili alibakta lah kita kita hono corok iya hono corok doto sawolo mogo botong waduh saya paling ruwet pelajaran itu capil saya pelajaran hono corok itu ngerpek teman saya dulu dan dikerpek pas bodoh bisa ya Allah saya kira pinter nilainya 4 sudah maka kalau kita normal normal tapi ingat Al-Quran itu penting sambil lihat sekarang hadis Nabi Muhammad riwayat Bukhari Muslim ibu-ibu bu 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 alhamdulillah sudah orang yang membaca Al-Quran bacaannya bagus bacaannya apa bagus hurufnya tepak panjang pendeknya bagus idhom ikhfa gunnah idhhar fitajuitnya bagus apa ma'assafaratil kiramil bararah nanti bangkit dari kuburan krek di hari kiamat itu langsung dikumpuli malekat pengawalnya malekat malekatnya mengatakan begini wis minggir 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 ini kecamatan ngerambe mau lewat yang lain minggir dulu dikawal malekat dikawal pak polisi jalan lancar iya enggak saya pernah pengajian di Bandung dikawal kepolisian yang lainnya mancet saya luncur enak saya pikir enak juga ini kalau deket sama pak polisi ini ya kemana-mana urusan lancar tapi mes pisang itu setelah itu enggak pernah macet terus sampai kalau saya pengajian di Malang Malang itu kalau weekend weekend itu Sabtu Ahad itu kan mesti dari luar kota dateng karena Malang itu kota wisata Malang batu itu kalau ngaji enggak bawa mobil sepeda motor timbang waktu habis di jalan nah sudah ini yang ngawal bukan pak polisi yang ngawal bukan lagi banser yang ngawal bukan pak tentara yang ngawal siapa? malaikat itu kalau membaca Quran bacaannya bagus seperti tadi Masya Allah jujur pak saya tadi dengerin yang kiroah tadi adik kita tadi itu sempat netes air mata saya ya Allah saya mikir apa itu orang tuanya di gerucuk banyu es di siang hari yang panas luar biasa koyo legoh kalau bisa punya anak dengan bacaan Quran sebagus tadi Masya Allah mana orang tuanya ada? bapaknya ada? mana-mana? seketurun? ibunya-ibunya Masya Allah bu panjir dengan insya Allah mulion dunia mulia akhirat amin itu loh maka kalau punya anak saya punya kenalan teman-teman yang kaya tapi wis telat agaman itu telat ngerti agama telat waksudnya kaset gitu loh dijak latihan ngaji ilatih kecek bot ange leram kelek itu ilatih kelelek kenilat wis timbang mati wis kapo wis katakan bapaknya telat anaknya sampai telat gitu kenapa? karena anak kita itu nanti yang nolong kita dan anak-anak yang ahli Quran itu nanti ketika Allah perintahkan mereka masuk syurga dengerin hadisnya riwayat Imam Ahmad hadisnya sahih riwayat Ahmad Allah bilang ayo masuk syurga mereka bilang kami gak mau terus anak tadi bilang apa lannadkhulaha hatta yadkhulama'i abi wa ummi malaikat tolong laporan kepada Allah saya gak mau masuk syurga sampai saya yang gandeng tangan bapak dan gandeng tangan ibu saya terus malaikatnya bilang oh gak bisa bapak musik waduh hisapis jeru kenapa hisapis jeru peh bian ganggui rondowai kerjaan ini woy ku dusu ini wakil wangil hisapis do woy ku iku dorong mesti syurga pisau jadi masuk lu ya sudah bapak saya gak bisa ibu ibu malaikat bilang wibu mutambangil mana kerjaan ini rasan-rasan gak mandek ternyata kita baru tahu ternyata ganggu rondow itu sepiro timbang rasan-rasan Masya Allah gak tembuk bu bu setuju boton boton usah setuju sudah Allah perintahkan anak tadi masuk syurga kedua kali ayo masuk anak tadi kekeh enggak ya Allah saya nunggu bapak dan ibu saya tiga kali Allah perintahkan masuk ke syurga padahal syurga itu wena anak tadi bilang apa enggak saya nunggu bapak saya saya nunggu ibu saya akhirnya dalam tanda kutip dalam tanda kutip karena ceramah sekarang kalau life seperti ini itu rentan masalah kadang-kadang orang itu kalau yang gak bertanggung jawab diketok-ketok dipotong-potong disebar bilang dalam tanda kutip Allah ta'ala ngalah Allah ta'ala apa ngalah akhirnya Allah cari wis malaikat gak apa-apa goleono bapak cari bapaknya malaikat cari ibunya kenapa karena keutamaan anaknya yang sudah pantas masuk syurga bapak ibu ekatut walaupun bapak ibunya belum pantas masuk syurga itu Quran itu nah maka orang yang bacaannya bagus bangkit dari kubur keratak itu langsung yang ngawal siapa malaikat dipayungi akhirat itu kan nanti di padang maksyar semua orang kan antri matahari sekian di atas kepala semuanya ketakutan ini orang langsung dibuka nodalan kalian malaikat minggir 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 masyarakat ngerambi mau masuk masya Allah amin ya rabbal insya Allah masuk bareng-bareng dipimpin pak camat Allahumma amin masuk kenapa yang lainnya iri eh malaikat kok enak malaikatnya bilang wajini top darusane isti istimewa istiqomah ya termasuk istiqomah istimewa bacaan Qurannya bagus kenapa mulai cili masuk TPA nah maka masjid-masjid kita pak ayo seperti zaman kita kecil pak iya apa enggak zaman kita kecil itu ya Allah TPA itu dimana-mana sore kalau gak ngaji izin ke konconing ngaji maka sekarang ayo masjid-masjid kita dibangkitkan lagi bikin TPG nah itu yang pinter ngaji nah sekarang yang model mbah-mbah ini yang zaman dulu kan gak seperti sekarang pak zaman dulu gak ada sekolahan-sekolahan zaman dulu orang itu sibuk cari makan itu langel maka mereka ini nampaknya wis gak iso ngaji dalam hati padahal kepingin iso ngaji nah jangan khawatir waladhi yakra'ul quran sing penting gelem ngaji yang penting apa mau sekarang jadi masalah kan gak mau tidak punya apa kemauan longromadun nah ini pak camat saya dikasembon pak camat pernah usul sama pak camat waktu itu camat baru namanya pak indra sekarang dipindah ke daerah malang selatan itu saya usul sama beliau tertulis tertulis usulannya apa dan saya sampaikan langsung ke beliau usulannya itu kalau bulan ramadun penggunaan speaker luar masjid itu diatur seperti usulannya pak menteri agama ya jadi penggunaan speaker toa masjid itu diatur boleh pakai speaker luar di bawah jam 10 malam ketika sudah di atas jam 9 di atas jam 10 monggo terus diteruskan baca qurannya tapi speaker atasnya dimatikan kenapa khawatir mengganggu orang yang mau istirahat setuju nah karena kadang-kadang semangat ya kita hormat semangat niat tapi kalau sampai mengganggu itu kan ibadah kita akhirnya malah mengganggu orang lain nah sekarang yang gak pinter ngaji jangan khawatir islam itu adil orang yang tetap mau membaca al-quran tapi baca apa bacaannya itu kalau bosok jawa ini pelega pelegu apa pelega pelegu terbata-bata bacaannya terputus putus alib iki lam apa alib iki sot apa do batannya terputus putus dan bacanya itu abot teram kemudian lagi bacaan Qur'annya mulai kecil gak belajar baru belajar seminggu berat bacanya apa rasulullah sabdakan falahu ajrani maka orang ini pahalani dobel pahalanya sama Allah dikasih dua kali lipat kenapa dalam keadaan tidak mampu tapi dia tetap mau membaca al-quran maka ibu-ibu betul-betul saya khawatir ustad di rasul yang maus Qur'an klentun itu doso iya doso yang disengoco isomo tapi disalah-salah kan sekarang banyak ini untuk konten-konten youtube ini hanya untuk cari adsen cari monetize segala macem untuk supaya subscribernya banyak itu Qur'an dikait guyon nah itu yang dosa yang begitu nah tapi kalau memang tidak mampu yang tidak doso Allah tidak membebani kecuali sesuai batas kemampuan nah sekarang majelis taklim bansia jadi mbah-mbah itu karena kalau mbah-mbah dicampur yang masih muda kadang-kadang dinyai dot 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 akhirnya yang tua-tua ini kesian gak tambah pinter hati ini mangkel kenapa digudo yang masih nah maka bikin misalkan masjid ini baitul iman bikin majelis taklim khusus ibu-ibu yang sudah usia 50 tahun ke atas bikin bahkan kalau perlu suruh meleh sendiri sampean sak kelompok koncoan mau kelompoknya sama siapa cari solmit ngerti solmit soleh mahmud solmit temen akrab aku koncoan kenapa akrab sehingga kalau pun salah gak isin kenapa khairukum man ta'allama al-qur'ana wa'allamahu orang yang paling baik diantara kita dipandangan Allah Ta'ala orang yang mau belajar al-qur'an masih yoga pinter-pinter nah sakit gak ibu kenapa qur'an itu barokah ayatnya mengatakan begini ya Allah jam berapa terakhir Pak Haji Sadimin sebelas oh mantep sebelas betul serius pemirsa Madani TV sabar sejenak jam 11 sudah begini biasa Madani TV live itu terakhir jam 9 setelah itu udah tayangan ulang ini live sampai jam 11 Alhamdulillah rekor Madani TV sudah begini hadirin ayatnya mengatakan kitabun anzalnahu ilaika mubarakun kitab al-qur'an ini dalam firmannya kami turunkan kepada kalian supaya kalian mendapatkan barokah barokah itu apa sih le'loro dati obat kalau sumpek jadi bahagia kalau kesulitan uang Allah bikin lancar kalau ada masalah masalahnya Allah mudahkan itu arti barokah itu arti apa barokah maka saya punya teman di kediri punya kantor kecil pegawainya empat saya ngaji di sana saya bilang kalau kepingin cepat sukses ada kuncinya apa sebelum jam kantor dimulai pegawainmu yang empat ini pekson ngaji seprapat jam berapa lama seprapat jam subhanallah gak makan waktu setahun dari empat pegawai jadi dua puluh jadi berapa dua puluh kenapa keberkahan Al-Quran nah kulosukani cerita bu ini cerita setunggal maun panjang dengan mirangakan bu 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 pak yang di sebelah sana masih hidup semua ya Alhamdulillah mudah-mudahan sehat amin sudah ceritanya begini ada seorang ulama besar namanya al-shaykh ali at-tantawi bukan tantawi yahya bukan ali tantawi ali bin muhammad at-tantawi ceramahnya beliau ini ini ulama tapi ceramahnya gak tau sih ngabot-ngabot ceramahnya itu kehidupan sehari-hari bagaimana menghadapi kenyataan yang tidak sesuai dengan keinginan bagaimana mendapatkan rumah tangga senantiasa bahagia walaupun nampaknya perabotannya biasa itu ceramahnya beliau suatu hari ada anak muda sekitaran umurnya itu 30an jadi di atas saya saya ini kira-kira masih 24 awas kuala tau gak percaya usianya kira-kira 30 tahunan anak muda ini tinggal di Mesir tinggal di mana Mesir dia kerja di dua tempat Senin sampai Jumat kerja Sabtu Ahad tetap kerja kenapa? karena dia menghidupi istrinya anak-anaknya plus orang tua sudah tapi karena sibuk kerja dia itu kepingin bisa makan bareng istrinya pokok makan bareng istri dan anakku minimal seminggu sekali karena saking sibuknya gak pernah bisa makan bareng keluarga maka hati-hati loh pak bisa makan bareng anak istri itu nikmat Pak Yenengan tanya Pak Camat Pak Kapolsek Pak Dan Ramil belum tentu beliau bisa sibuk saya Pak sekali keluar tolong dino gak mulih makanya harus banyak istri jadi ini umi saya lihat atau tidak kalau umi saya lihat mulai dicewir saya ini ya Allah gini loh pak kenapa kok kiai-kiai itu istrinya maaf ya banyak karena hiburannya yang ikut melbu gedong biskup juga pantas masuk kiai melbu gedong biskup nonton bola loh ngoki-kiai kok nonton bal apa duku nih loh dikira malah jadi duku nih ya apa lagi mau apa nonton tahun baruan masang apa kembang api dikuyum beri murid Allah pak kiai main kembang api kan gak pantas maka hiburan kita apa ibu-ibu paham lah ya sudah maka ojo diketing ibu pak sadimin panjengan saya pun dapat izin tadi angsal di rosi masya Allah bu Haji ini luar biasa saya doain nanti hajinya mabur bu Haji amin sudah begini anak muda tadi ngomong sama Sheikh Ali Tantawi Sheikh tolong saya dikasih amalan kenapa saya ini kerja di dua tempat sibuk berangkat anak saya belum bangun pulang sering kali anak saya sudah tidur dan Sabtu minggu pun saya tetap kerja maka kasih saya amalan supaya saya punya waktu kosong waktu luang yang waktu itu saya manfaatkan makan bareng anak istri saya apa kata Sheikh Ali Tantawi ada amalannya gewampang apa itu ikra'il quran rubu'za'a qabla'dawam wisi itu tok baca al quran seperempat jam sebelum berangkat kantor itu tok amalannya apa amalannya baca quran berapa menit ya kalau beliau seperempat kalau kita semampu kita sebelum berangkat kerja sebelum berangkat sawah berangkat kantor berangkat dinas baca quran semampunya sudah anak muda ini nguamu ya Sheikh yang bener aja saya ini sekakean garapan ditambahi garapan loh ini loh saya gak punya waktu kalau disuruh ngaji seberapa jam apa kata Sheikh nya in shikta fa'al wa in malta sya'al la ta'fa'al wisi enteng aja gelem lakon eno gak gelem ya wis wong takon-takon dijawab kok ngamuk mentolo nodok kata Sheikh nya gitu kalau saya Sheikh nya lo sampean yang tanya lo sampean dijawab kok malah ngamuk wis gini seberapa jam gelem lakon eno gak gelem ya wis besok pak kerja keras ini anak muda bangun lebih cepat tujuannya apa ngaji satu dua tiga hari sukses seberapa jam sebelum berangkat kantor bisa hari keempat kelima keenem ketujuh bisa ngaji setengah jam tanpa terasa kemarin seberapa jam ngoyo seberapa jam ngoyo sekarang setengah jam santai kok setengah jam gak kerosok minggu kedua dapet satu jus dan anehnya seharusnya kalau dia banyak ngaji waktunya kan tambah habis ini tambah banyak ngaji waktunya tambah longgar mbak putri mirengan ken ge mbak kakung mbak mbak kok rokoknya boten murup telas ini kalau kadah tengah jeng bagi bagi pak camat bagi bagi setuju boten oh jangan dimarahi pak camat saya pulang nah sudah ini anak muda kaget loh tambah ngaji waktu saya kok tambah longgar seharusnya tambah habis kak terima itu anak muda itu datang kepada syekh Ali Tantawi ya syekh Amri Gharim oh aneh ini syekh apa itu seharusnya tambah ngaji waktu saya habis ini tambah ngaji waktu saya tambah longgar apa kata syekhnya itulah keberkahan Al-Quran pekerjaan yang seharusnya selesai satu jam karena keberkahan Al-Quran Allah jadikan setengah jam beres malang ngawi kalau gak pakai Quran tiga jam karena yang nyetir rajin baca Quran satu jam sampai ya apa nyetir wah sudah terserah gusti Allah gak saya ikut mikir ini keberkahan apa Al-Quran nah maka sisa waktu yang kosong tadi gunakan untuk keluargamu atau nambah baca kur nah maka bu jangan sampai putus ngaji dalam satu hari walaupun yang dibaca sekedar hanya satu ayat nah yang saya maksud ngaji bukan apalan loh ya tapi yang buka Al-Quran buka duduk dalam keadaan panjenengan sampun wudu aurati tertutup sempurna diwaos satu ayat aja setiap hari insyaallah selamat dunia selamat akhirat nomor tiga amalan nomor tiga apa ini gewampang pol akfir minal istighfar sing akeh maos istighfar istighfar ini kenapa sih paling pendek astagfirullah selesai itu yang paling pendek yang paling afdhol apa yang paling utama namini pun namanya sayyidul istighfar apa sayyidul istighfar rasulullah jaminan mutu siapa yang membaca sayyidul istighfar di waktu pagi ibu maka di kediri saya tulis tangan saya tulis tangan pakai bahasa Arab di bawahnya saya tulisi bahasa Arab tapi pakai huruf Latin untuk yang tidak bisa membaca huruf Arab di bawahnya saya tulis terjemahan saya fotokopi saya laminating saya bagi saya bagi ke ibu-ibu pengajian kenapa kalau mereka baca insyaallah kalau ikhlas saya dapat pahalanya apa sayyidul istighfar itu kanjeng Nabi Dawo barang siapa membacanya di waktu pagi yakin ngerti dengan apa yang dia baca kemudian dia wafat di sore hari apa kata Nabi Muhammad orang itu pasti masuk syurga emang barang siapa membaca di waktu sore kemudian dia meninggal di waktu pagi besoknya dia meninggal pasti masuk syurga pasti masuk syurga apa sayyidul istighfar Allahumma anta Rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'idika mastata'atu a'udhu bika min syar ma' san'atu abu'ulaka bini'matika alaya wa abu'u bidhambi faghfir li fa'innahu la yaghfir dhunuba illa anta apal tereng buat napa napa gini fungsi pengawasan saat tereng buat semerep datos semerep saat tereng buat apal datos apal nah sekarang nanti pulang cari anak-anaknya suruh browsing wah apa browsing itu suruh googling googling itu apa nyari lewat ustad google usah google pinter timbang ustad panjang dengan tangkel nopamawon dijawab kalian google tulis sayidul istighfar nanti sudah dapat ketemu nanti di fotokopi dibagi sayidul istighfar dibaca dihafalkan dan kalau tidak apal moco di bawah sengat Allahumma anta rabbi la ilaha ila anta khalaktani baca baca sampai selesai jaminan mutu kalau pagi anda baca sore anda baca kapanpun meninggal jaminan masuk syurga kenapa kita perlu banyak istighfar tak kasih cerita panjang dengan faham imam hasan 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 al-basri rahimahullah imam hasan al-basri itu didatengin seorang perempuan perempuan datang imam saya nikah tiga kali sama suami saya diceraikan tidak punya anak gara-gara tidak bisa punya anak dianggap mandur suami saya nikah sama perempuan lain hamil bahagia dia saya nikah sama laki-laki yang lain tetap tidak bisa punya anak diceraikan lagi suami saya nikah dia punya anak sedih saya kalau melihat sampai tiga kali tetap tidak punya anak diceraikan sama suami imam kasih kepada saya satu amalan yang dengan amalan itu Allah jadikan saya bisa hamil ada yang belum bisa hamil disini ini amalannya apa kata imam hasan basri belum punya suami ya mesti apa sih belum punya suami mau hamil Siti Maria mabaya bingung banyak nanti 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 omongan saya ngerambe nanti 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 nge-repot Pak Camat Pak Camat jadi tanggung jawab nanti ya wes gak apa-apa nanti nah sudah sama imam hasan basri di surabah akfiri minal istighfar panjenengan kalau pengen hamil banyak-banyak baca istighfar pulang perempuan tadi dateng laki-laki tua melakuni pincang kluk kluk imam kaki saya ini boroan minum obat apapun dateng ke dokter manapun gak pernah sembuh dan sakitnya merambat terus tambah gede tambah gede bagaimana ini biar sembuh apa kata imam hasan basri akfir minal istighfar sing wakih istighfar pulang laki-laki tadi dateng lagi satu anak muda imam saya ini petani gak tau panen gak pernah panen nanem rusak nanem dimakan wareng nanem dimakan tekus gak pernah panen rusak panen kalau begini terus kacau hidup saya terus bagaimana kata imam hasan basri akfir minal istighfar mulio istighfar rosingake subhanallah dalam cerita tadi ini cerita panjen dengan cari di kitab-kitab fadho'il istighfar lengkap kemudian perempuan dateng imam alhamdulillah positif sudah hamil tapi sebelumnya nikah dulu saya hamil imam pulang perempuan tadi seneng ngasih hadiah ke imam hasan basri laki-laki yang kakinya boro'an balik imam lihat ini wotoh kembali seperti semula seakan-akan gak pernah boro'an alhamdulillah matursun imam hasan basri dikasih hadiah laki-laki yang gak pernah panen dateng imam panen saya melimpah karena saya banyak membaca istighfar terus muridnya imam hasan basri gak terima imam penyakitnya macem-macem obat kok namung setunggal setoyone panjen dengan kengken kata-kata maos istighfar apa kata imam hasan basri baca surat nuh ayo yang hafal quran juz 29 Allah Allah ta'ala firmankan kepada kalian yang banyak istighfar Allah turunkan hujan jangan sekarang nanti ya Allah 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 turunkan hujan yang menumbuhkan tanaman yang subur banyak istighfar Allah perbanyak anak dan hartamu banyaklah istighfar Allah akan jadikan subur panenmu dan itu dalam surat nuh maka banyak-banyak istighfar menyelesaikan mas alah kenapa karena yang menjadikan masalah dosa kita sebelum dosa itu mendatangkan musibah ayo coba ngawi hati-hati kediri malang rangawi cirpun sami mawan kalau banyak maksiat khawatir gusti Allah marah nanti Allah turunkan musibah maka bagaimana caranya tutup musibah tadi dengan membaca istighfar agar musibahnya tidak jadi turun pertanyaan tapi ustad ustad katakan perbanyak istighfar kalau ditangklet ustad banyak itu berapa nah ini masalah karena banyak orang ngomong banyak itu sakar pdw pinten banyak itu mbak pinten banyak banyak masya Allah bu banyak pinten bu banyak kata kata pinten oke banyak itu dikatakan oleh para ulama dalam kitab Al-Azgar dikatakan banyak itu puwaling tidi salasumia 300 paling sedikit berapa 300 jadi panjenengan dikatakan wongikilu re wakeh salawati berarti salawatnya dia minimal berapa 300 ikilo istighfari wakeh sampai dati wong sukeh masya Allah barokah hartani anak bojuniapi istighfari akeh berarti istighfarnya berapa 300 maka sekarang kan ada alat itu pak yang ditaruh di jari kalau zaman dulu kan tasbeh boleh boleh sekarang diganti alat penean dihitung astaghfirullah astaghfirullah dilihat oh hitung puluh sekurang astaghfirullah oh 1 serong puluh astaghfirullah sambil kegiatan boleh boleh sambil naik mobil boleh boleh sambil menjelang tidur siang sambil istighfar astaghfirullah boleh lengkap 300 lanjut boleh berhenti boleh minimal berapa nah perbanyak baca istighfar selamat dunia selamat akhirat terakhir penutup apa amal yang keempat nomor 1 tadi apa jaga sholat wistala sa'eleele tetepo sholat nomor kali baca al quran sa'repot repoti mosok sa'ayat gak nutut bisa kan wow ustad dari yang saya ketengaji semampunya pak hala ini tambah gede karena yang bacaannya terbata-bata terputus-putus pelega-pelegu Allah kasih pahala dobel nomor 3 perbanyak membaca istighfar kan enteng-enteng ya sholat ngaji istighfar terakhir nomor 4 ini roto antep tapi kalau niat insyaallah bisa apa itu ini saya panjenengan pak camat pak kapolsek pak dan ramil teman-teman dari kapolres semuanya latihan insyaallah bisa walaupun sedikit susah apa nomor 4 la la tazlim ahadan jangan zolim kepada seorang pun selesai urusan jangan apa zolim ojo ngapusi ojo ngakali ojo khianat ojo curang nimbang beras oh nimbang apa beras ngukur kain yang di pemerintahan biasanya yang urusan-urusan tanah itu yang ruwet itu pak patoe dipindah enten ngotong di kupak camat buah ini umum hati-hati jangan gak sumbut bi akhirati jangan zolim kepada siapa siapapun ustaz kenapa kok gak zolim kepada manusia ngeten-ngeten panjenengan mangki wang sul bika kitab hadis arba'in nawawi insyaallah pun khatam arba'in nawawi imam nawawi hadisnya bukan 40 42 kenapa karena dua hadis terakhir bonus dan betul-betul bonus kalau panjenengan gak percaya buka di google hadis arba'in nawawi nomor 42 bonus hadisnya riwayat imam tirmidhi hadis kudisi hadisnya hasan sohih hadisnya begini ini kalau antara kita dengan siapa Allah guampil karena gusti Allah ngoten dalam bahasa Jawa benih menungso sing medit gusti Allah beripun benih gini hadisnya ya bena adam wahai manusia setoyonilah menungso ini innaka ma da'autani warajautani ghafartulaka ala ma'kana minka wala ubali kenapa firman Allah ta'ala dalam hadis kudsi wahai manusia syaratnya dua selama kalian mau berdoa dan selama kalian mau memohon rahmatku Allahumma rahmani memohon apa rahmat apa Allah firmankan saya ampuni semua dosa kamu dan saya tidak peduli seberapa banyak dosa itu coba lihat ini kalau dosa antara kita dengan siapa Allah Allah bilang sing penting gelem dungo sing penting gelem jaluk rahmat gusti Allah Allah ampuni dan Allah tidak peduli walaupun dosanya banyak itu satu ini tiga tambah lagi ya bena adam kalau dosa kalian seluas langit masya Allah dosa seluas langit kalau dosamu seluas langit tapi apa kalian istighfar sepisant berapa kali satu kali apa Allah ta'ala firmankan dosa seluas langit langsung sama Allah diampuni masya Allah nomor tiga kalau kalian wafat wafat itu apa meninggal kalian meninggal dunia membawa dosa seberat bumi loh beripun apalagi buminya ketambahan ibu-ibu yang berat-berat tidak pernah melakukan syirik tidak pernah melakukan apa syirik apa Allah firmankan aku yaitu Allah yang datang nyambut kalian membawa ampunan seberat bumi masya Allah coba lihat hadis arba'in nawawi nomor berapa 42 nah itu kalau kita dengan siapa Allah tapi hati-hati kalau sesama manusia abot memaafkan itu Pak tidak ringan saya ini di medsos waleh diamuk jamaah waleh yang kenal maupun yang tidak kenal dibilang wapa ustad kok kayak gini yang lain bilang wapa wahabianyaran yang lain lagi bilang apalagi nanti di akhirat panjangan panjangan tahu hadis orang yang bangkrut nah ini waktunya kurang 3 menit hadis orang yang bangkrut mau ngapain astagfirullahaladzim naruh HP ternyata saya kira hadiah buat saya tadi suka dong seneng sing duwe lali moro mungkin banyak istighfar sama Allah diingatkan tadi sudah begini panjangan tahu kan hadis siapa orang yang bangkrut itu kemudian para sohabat jawab ya rasulullah orang bangkrut yang kerja usaha mulai ganggu waduh itu namanya orang bangkrut orang yang usaha usahanya selesai uangnya gak ngelompok itu bangkrut kata rasulullah bukan orang bangkrut itu kita ini loh kita ini loh bangkrut sholatnya api posonnya api pengawasan ngajinya api wapi kabe ibadah mahluhnya baik tapi apa pernah ngerasani si fulan nanti nanti rasan-rasan ayo jujur ustad kaya jengkotnya tau wong nanti ngerasani ustad nanti hati-hati di Malang bu tak cerita nih di Malang aduh saya nyebut tempat lagi aduh ngamuk ibu-ibu Malang nanti di suatu tempat ada ibu-ibu pengajian ngerasani saya hati-hati ngerasani pulang pengajian mesjid turun dari mesjid tangganya tiga dan tangganya pendek jujur ini serius itu keceklu Pak jeneng ngerti keceklu ya kakinya itu kepleset itu tulang polo ya Pak patah dan dikeluar diangkat sama temen-temennya dimasukkan mobil terus dibilang apa anu tolong ngomong sama Ustadz Rifki saya minta maaf tadi saya waktu pengajian ngerasani Ustadz Rifki sama temen sebelah saya oh ini baru ngerasani turun dari tangga mesjid keceklu kakinya patah apalagi ngilok wah hati-hati hati-hati mau ngancam ini iya enggak enggak sudah itu guyon saja ya sudah maka hadirin sekalian kata Rasulullah orang yang bangkrut itu solatnya banyak pahala solatnya pahala hajini pahala umroi pahala posoni pahala ngajini tapi diambil orang lain yang pernah dia dholimi waktu di dunia eh tau ngerasani dipek posoni dikeknos yang dirasani eh tau maido dipek hajini dikeknos yang dipaido oh tau ngakali dipek moco Qur'annya dikeknos yang tau diakali sampai pahalanya habis itu kalau dholim kepada manusia maka hati-hati hati-hati Allah enggak terima kalau manusia yang Allah muliakan itu oleh kita dihinakan maka jangan gampang maido bu buatan usaha rasan-rasan sakit pret bu buatan rasan-rasan sakit tenang nih amin Allahumma amin insya Allah setoyam buatan sakit rasan-rasan amin nah kenapa karena kalau dholim kepada manusia Allah tidak akan mengampuni sampai orang yang bersangkutan memaafkan betul apa betul tidak diampuni sama Allah kata Allah loh ini bukan urusanku jalua sepuro maka ini hati-hati siapapun saya jamaah pak camat pak kapolres pak kapolsek pak dan ramil siapapun sesepuh bini sepuh laki perempuan kalau punya masalah dengan manusia pasti ketemu pasti tidak bisa ditawar pasti ketemu kalau punya apa masalah kalau tidak ketemu di dunia minta maaf pak sadimin sepun tening saya minta maaf saya sempat ngilok pak sadimin ngundang ustad kok koyok ngono perawaan di akhirat tidak ada maaf-maafan ngakapun mbak mboten sejo tidak ada di akhirat di akhirat apa pahala diambil atau dosa ditanggung maka jangan sampai mendholimi manu siap pokok empat ini panjenengan pegang selamat dunia selamat akhirat nomor satu wis gak usah ngomong sholat sunnah sholat ferdu sing api di jogo jangan ditinggal aman nomor dua baca al Quran walaupun cuma satu ayat mboten saget ya bismillah latihan belajar nomor tiga banyak-banyak membaca istighfar minimal berapa? 300 yang terakhir jangan zolim kepada manusia hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah itu yang dapat kami sampaikan di malam hari ini dan sebelum kita tutup dengan doa kami secara pribadi maupun mewakili teman-teman kameramen apabila ada yang salah dari kami mungkin sikap kami mungkin ucapan-ucapan kami yang kurang berkenan ya mungkin candaan guyonan kami yang tidak sopan atau sesuatu yang memang mengganjal di hati panjenengan sebelum kami pulang mohon dimaafkan kenapa pak? eman khawatir kalau nanti setelah ini kita tidak ketemu insya Allah sudah tidak ada kaitan wis da'ono utang gitu loh ya panjenengan maafin kalau ada salah ucapan yang kurang berkenan kalimat-kalimat yang kurang sopan saya dan teman-teman saya di sebelah sana yang pegang kamera mohon maaf sebesar-besarnya dan saya ucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada pak camat ngerambe kepada pak kapolsek kepada pak dan ramil kepada pak sadimin dan semua jajaran panitia kepada pak lurah pak lurah matur suun sangat terima kasih banyak dan kepada seluruh hadirin kita mohon kepada Allah ta'ala semoga ilmu yang kita sampaikan menjadi ilmu yang manfaat dan kita semua yang hadir di tempat ini Allah mudahkan untuk mengamalkannya amin ya rabbal alamin kita tutup dengan doa mana MC-nya tadi langsung atau panjenengan langsung panjenengan ayah panjenengan mawa sudah ya kita tutup dengan berdoa bersama semoga semua yang kita lakukan selama tahun 2002 apabila ada salahnya kurangnya semuanya oleh Allah diampuni amin ya rabbal alamin dan mudah-mudahan 2003 ke depan mendatangkan 2023 itu maksud saya hati-hati kualat 2022 yang salahnya yang kurangnya yang khilafnya dosanya maksiatnya semoga oleh Allah Ta'ala semuanya diampuni amin dan 2023 semoga semuanya oleh Allah diberikan kebaikan diberikan kemudahan diberikan kelancaran kesuksesan wabil khusus untuk negara kita Indonesia ini menjelang pemilu mudah-mudahan sama Allah dijadikan damai sejahtera seduluran sa'lawasi amin ya rabbal alamin a'udhu billahi minasyaitanirrajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin assalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allahum maghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahyai minhum wal amwat innaka ya Allah sami'un qaribun mujibu da'awat ya Allah ya rabbana ya ilahana ya qadhi alhajat Allahumma ya rabbana a'izzal islam wal muslimin wa adhilla shirka wal musyrikin a'da'ana a'da'aka a'da'ad-din Allahumma aslih wulata umurina Allahumma ya rabbana aslih wulata umurina Allahumma ya rabbana aslih wulata umurina Allahumma ya rabbana hablana min azwajina wadhurriyatina kurrata a'yun wajjalna lilmuttaqina imama Allahumma ya mukallibal kulub thabbit kulubana ala dinik Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuhan qabla almaut Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udhu bika min su'il khatimah Allahumma ya rabbana ampunilah dosa-dosa kami ya Allah terimalah amal ibadah dan kebaikan-kebaikan kami ya Allah ampunilah kedua orang tua kami sayangi mereka ya Allah sebagaimana mereka mengasihi kami ketika kami masih kecil dahulu ya Allah Allahumma ya rabbana siapapun yang ada di antara kami yang hadir bersama kami yang menyaksikan tayangan kami ya Allah apabila mereka memiliki dosa tidaklah dosa itu kecuali engkau ampuni ya Allah tidaklah mereka memiliki keinginan kecuali keinginan yang engkau kabulkan dan engkau mudahkan ya Allah ya Allah siapapun di antara kami yang menghadapi kesulitan maka mudahkanlah untuknya ya Allah siapapun di antara kami yang memiliki hutang ya Allah jadikan ia engkau berikan kemampuan dengan kekayaanmu untuk melunasi hutangnya ya Allah siapapun di antara kami yang memiliki anak keturunan jadikan anak keturunannya anak-anak yang salihin dan salihat jagalah anak keturunan kami dari keburukan dan fitnah ya Allah ya Allah siapapun di antara kami yang belum engkau karuniai keturunan jadikanlah ia engkau berikan keturunan yang baik ya Allah ya dhal jalali wal ikram ya Allah perbaikilah pemimpin-pemimpin kami ya Allah bimbinglah mereka langkah-langkah mereka untuk senantiasa menjalankan kebaikan untuk kami ya Allah ampuni kesalahan dan khilaf mereka ya Allah teguhkan langkah mereka di atas kebaikan dan kebenaran ya Allah ya dhal jalali wal ikram Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana watarhamna lanakunanna minal khasirin wa sallillahumma wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina wa maulana muhammadin Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adaban nar wa sallillahumma wa sallim ala nabiyyina muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin kita tutup dengan doa kafaratul majlis subhanakallahumma wa bihamdikat ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamualaikum wa rahmatullah wa barakatuh okay so ! what are you? okay Terima kasih.